Ya, menurut saya untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait aksi terorisme di Jawa Timur, kita segera menuju Mapol Rastaba, Surabaya. Di sana sudah ada rekan kami, reporter Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Rinto. Ya, Jona, apa informasi terbaru yang bisa Anda dapatkan dari lokasi kejadian? Ya, sorry Amir Ardini, saat ini saya berada di area Jembatan Merah, Plaza. Lebih tepatnya di Jalan Jembatan Merah. Jadi memang kalau kita lihat, posisi dari Polrestaba, Surabaya sendiri ada sekitar 500 meter di belakang saya. Jadi posisinya memang cukup jauh. Tadi kami sempat mendekat ke lokasi, bahkan tadi kami sempat ke depan persis dari pintu masuk Polrestaba, Surabaya. Tapi akhirnya kami diusir mundur sampai kira-kira 500 meter. Jadi ada dua perimeter penjagaan. Dari perimeter penjagaan pertama itu sekitar 500 meter dan perimeter kedua itu ada 700 meter. Tapi saat ini kami berada di perimeter pertama. Kapolri tadi datang ke lokasi, di tepatnya ke Polrestaba, Surabaya, sekitar pukul 2.30 siang. Tadi aset lain Kapolri ada juga dari Kapolda Jawa Timur dan juga dari beberapa pejabat lainnya. Tapi memang kami tidak bisa mendekat, dikarenakan pengamanannya bisa dikatakan cukup berlapis dan cukup tinggi. Memang kerawanan cukup tinggi mengingat adanya bom-bom yang ada terkait dengan adanya teror yang ada di Surabaya ini. Kapolri sendiri sepertinya sudah meninggalkan lokasi, dikarenakan kami cukup kesulitan untuk melihat dari dekat Kapolri. Terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini, seperti ketahui memang adanya bom yang ada di depan kantor Polrestaba, Surabaya, terjadi sekitar pukul 8.50 pagi, di mana kejadiannya itu ketika ada dua motor, ketika dua motor itu mendekat, jadi dua motor itu sekitar ada empat orang, langsung menuju ke arah Polrestaba, Surabaya. Tapi untungnya ada mobil Avanza, di mana itu merupakan orang yang berkunjung ke Polrestaba, Surabaya, jadi sempat ada sedikit penghalang. Jadi ketika mungkin dua motor atau dari empat orang itu ingin masuk ke Polrestaba, sempat terhalang dan akhirnya diledakkan di depan kantor Polrestaba, Surabaya. Memang setelah kejadian itu, akhirnya memang dari empat orang ke teroris ini akhirnya meninggal karena terkena dari bom ledakannya sendiri. Dan juga dari adanya bom ini, ada total 10 korban luka, empat dari kepolisian dan enam dari masyarakat sipil. Yang menarik dari kejadian ini adalah teroris sendiri membawa anak kecil dan naasnya ketika bom ledak, anak itu terempar. Tapi salah satu yang membuat ada sisi kemanusia adalah polisi sendiri, yaitu dari kasat nerkoba Polrestaba, Surabaya, berhasil menangkap anak itu. Jadi anak itu bisa dikatakan selamat dari kejadian naas penghubungan dari Polrestaba, Surabaya. Saat ini memang posisi dari anak mungkin sudah dibawa ke Rumah Sakit Bengkara untuk dilakukan identifikasi atau mungkin dia akan pemulihan lebih lanjut. Jadi juga datang kira-kira kantong jenasa, sekitar empat. Kami sempat melihat adanya masuknya kantong jenasa yang dimasukkan ke ambulans. Jadi ada sekitar empat kantong jenasa. Disambung lagi dengan pembersihan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi dari mobil Avanza hitam yang memang ada dalam lokasi, sempat ditarik. Sempat ditarik pihak kepolisian di mana mungkin akan dibawa langsung ke Polda Jatim untuk dilakukan identifikasi. Dan juga tadi ada juga kerumunan di depan Polrestaba, Surabaya yang mungkin itu merupakan kumpulan dari para pemangku wilayah atau pejabat yang ada di Jawa Timur. Mungkin mereka akan melakukan, melihat dari sistem dari Ola TKP sendiri. Jadi Ola TKP sendiri, kami memang tidak bisa melihat langsung dan mendekat, tapi dari beberapa saksi, khususnya dari pihak kepolisian, memang tidak mau disebut namanya, Ola TKP langsung dilaksanakan sekitar pukul setengah sebelas, 10.30, dan itu akan berlanjut. Apakah Ola TKP akan selesai sempat-sempat ini kami belum mendapatkan data? Terkait juga dengan adanya ledakan yang saja di hari ini, kalau kita lihat ini merupakan salah satu kondisi, ini adalah hari kedua dari adanya teror Surabaya. Kalau kita review, adanya ledakan khususnya yang ada di tiga gereja, yang ada terjadi kemarin pagi, yang menimpa gereja, misalkan dari gereja Katolik Santa Marita Bercera, GKI Diponegoro, yang ada di Jalan Diponegoro, dan yang ketiga adalah gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Ditambah lagi malam dengan adanya ledakan bom yang ada di Rusun, yang ada di Sidoarjo. Jona, berdasarkan informasi yang bisa Anda dapatkan, sejauh ini sudah berapa orang yang ditangkap oleh polisi terkait dengan aksi teror yang terjadi di Jawa Timur ini? Ya, terkait dengan total dari yang ditangkap oleh pihak kepolisian, sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang 100% real. Tapi yang pasti, tapi yang pasti, dari kita lihat, dari beberapa lokasi yang ada, misalkan dari tiga gereja, ditambah lagi dengan adanya, yang ada di Sidoarjo dan adanya empat polisi ini cukup banyak. Totalnya memang ada sekitar lebih dari 10 yang tertangkap dari teror sendiri. Terkait dengan korban, memang cukup banyak. Ya, pasti korban yang luka ada sekitar di atas 40. Memang sampai saat ini kami belum mendapatkan data rinci yang benar-benar detil, dari yang dikeluarkan, yang dirilis oleh Polda Jatim. Tapi yang pasti memang pihak kepolisian, atau lebih tepatnya dari Polda Jatim, akan terus all out, sampai terorisme yang khususnya di Jawa Timur ini akan terus ditanggulangin. Itu bisa dilihat dari pengamanan, di mana ketika kita berkeliling dari kota Surabaya, pihak kepolisian, dan juga dari pihak BRIMOB, terus berkeliling kota Surabaya, di mana mereka sendiri memakai pakaian full gear atau pakaian lengkap, di mana mereka sendiri, satu motor diisi dengan dua orang. Jadi satu orang di belakang memegang persenjataan lengkap, di mana mereka memutari dari kota Surabaya sendiri. Bahkan tadi ketika kita mendekat pun, mereka sangat awas dan mereka sangat memperhatikan, mulai dari apa yang kita bawa, sampai mereka mengamati apa yang kita lakukan. Ini yang dilakukan mengingat memang sensitivitas dari pihak kepolisian saat ini memang cukup tinggi. Karena polisi sendiri, khususnya di Jawa Timur, meningkatkan statusnya menjadi siaga satu. Yang itu berarti tingkat keamanan ditingkatkan, atau bisa dikatakan responsibilitas polisi akan menjadi waspada. Dan itu menjadi beruntung bahwa memang terorisme bisa menjadikan menjadi ancaman yang cukup besar yang ada di kota Surabaya. Kalau kita lihat sekali lagi dari pengamanan, memang tidak berapa banyak terlihat adanya petugas berseragam atau mungkin dari pihak kepolisian yang ada. Tapi kira-kira dari jalan ini, dari jalan Jembatan Merah, menuju arah Polresta Surabaya, di sebelah kanan ada sekitar 20 polisi, di tepatnya dari polisi dari Gegana, yang mereka memakai baju hitam-hitung, ditambah lagi dengan persenjataan lengkap. Mereka memang sama sekali tidak bisa kita konfirmasi, mungkin dia cek bicara, tapi mereka terus melakukan stand-by. Apalagi tadi dengan adanya datangnya Kapolri, mereka terus melaksanakan pengamanan. Pengamanan itu tidak hanya diada Polresta Surabaya, tapi sesekali mereka berjalan ke belakang, lebih tepatnya ke arah Polresta Surabaya. Kalau kita lihat memang komplek dari Polresta Surabaya ini, merupakan komplek bisnis yang cukup tua yang ada di Surabaya, dan salah satu bisa dikatakan tempat pusat senta perekonomian yang ada di Jawa Timur. Banyak sekali tokoh-tokoh ekonomi atau mungkin industri-industri yang berada di arah ini. Ditambah lagi dengan lokasi yang cukup strategis, dengan adanya jembatan merah yang ada di belakang saya, itu merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Surabaya. Sekali lagi, dengan adanya teror di Surabaya ini, ini mengingatkan kita agar kita lebih berhati-hati dan juga waspada terhadap ada lingkungan sekitar. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Jonah. Kami nantikan terus laporan Anda mengenai perkembangan terbaru dari Surabaya. Dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi. Laporan reporter Jonah Hamonangan dan juru kamera Muhammad Rintol langsung dari kawasan jembatan merah Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.